Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, Mas Bro Nah, di sini kali ini gue pengen ngebahas seputar modifikasi Yamaha NMAX 2020 ABS punya gue nih, Mas Bro Nah, di sini di video ini gue pengen ngasih tau kelemahan sedikit untuk Yamaha NMAX nih Maksudnya kekurangannya Nah, kekurangannya di NMAX ini Salah satunya nih, salah satunya nih Ini sparkboard depannya yang terlalu pendek nih untuk yang bagian belakangnya tuh Jadi, yaitu saat kita melewati ya genangan air, gejalangan dan becek itu Nyipretnya sampai ke belakang gitu kan Sampai ke daerah mesin, sampai ke klakson segala macem Jadi, memang harus lebih panjang Makanya kita di sini mau memodifikasi dengan cara pakai muffler Muffler sih, muffler kenal kot ya Moodflap maksudnya Jadi, sambungan sparkboard supaya untuk ya biar nggak nyipret gitu lah Nah, ini harganya sih Rp60.000 Jadi, gue pakai sambungan sparkboard punya NMAX yang lama Ternyata dia muat Jadi, kita coba untuk ya bikin videonya gimana cara pemasangannya Nah, di sini juga gue pengen ngasih tau juga Gue di sini mau memodifikasi menggunakan cover CVT Nah, cover CVT ini model-model punya vario Jadi, cover CVT punya vario Gue pasang di NMAX gue Sebelumnya sih gue udah pasang di Aerox Itu TNP Nah, kira-kira di NMAX ini TNP apa nggak? Nah, di sini gue juga pengen bikin videonya itu Selain itu juga Gue di sini pasang jalu as roda Terus, gue juga pasang baut sparkboard Biar lebih matching gitu kan Sama gue pasang buat gantungan ini Barang Kan di NMAX ini memang kekurangan juga nih Nggak ada gantungan barangnya Misalkan masuk pengen beli nasi goreng Pecel lelek, pecel ayam Yoi Bisa buat taruh tenteng di situ Oke, kita mulai videonya Nah, sekarang kita mulai videonya untuk cara perakitannya Oke Nah, di sini pertama-tama sih kita ini apa Kita harus bongkar dulu Kita bahas tentang pasang cover CVT dulu nih Nah, untuk pasang cover CVT kita harus bongkar dua baut Dua baut yang di apa yang ada di CVT tuh Kanan dan kiri Nah, di situ Dia ternyata Ukurannya itu pas banget sih Ternyata itu ukurannya pas banget Pakai punya vario Cuman posisinya Nggak menghadap ke samping Tapi dia menghadap ke atas Ataupun ke bawah juga bisa Baru dia pas Jadi kita ambil aja dari apa Dari sebelah kanan sama sebelah kirinya Gitu Nah, di sini Cara pemasangannya tuh gampang Copot baut dua Terus pakai baut yang didapat sama Dikasih bantalan Dikasih bantalan tuh supaya Yang nggak goyang Sama biar agak renggang gitu Bautnya tuh juga baut panjang Jadi biar ada space antara Antara cover CVT sama Ya sama ini Yang siapa Yang cover Vario-nya gitu Ya lumayan sih Pertama gue pasang sih Ya, pertama bantalannya salah gitu Akhirnya gue pasang lagi Gue Ya Akhirnya pakai baut Bantalan jadi bisa gitu Nah Di sini juga Gue pasang sparkboard Sambungan sparkboard ini Mereknya Nemo Nah, ini mereknya Nemo Jadi ini punya NMAX yang lama sih Nah, gue pertama sih Wah, ini ada barang nih Di bengkel ya kan Gue cobain Siapa tau pas Dan ternyata Punya NMAX yang lama Dicobain gitu kan Ternyata itu pas Jadi Bisa menggunakan Pakai NMAX yang lama Di sini merek Nemo Lumayan bagus sih Maksudnya tuh Bahannya juga tebel Nggak yang Nggak tipis gitu kan Nah, di sini gue coba dulu nih Nah, di sini gue pasang Dan itu ternyata Bisa Sesuai banget lah Pas banget itu Sama sambungan sparkboard-nya Mungkin Sparkboard yang lama Sama yang baru ini Mungkin sama kayaknya Jadi nggak berubah gitu Bentuknya Jadi bener-bener Plug and play Tapi ya itu dia Harus di Bor dulu Karena apa Karena ada Ya buat ngebautnya Kan ada 3 biji tuh Harus di Bor dulu Baru dibaut Nah, untuk pertama-tama Biasa kita bongkar Sparkboard-nya dulu nih Kita bongkar sparkboard-nya Setelah dilepas Ya itu kita ukur Yang akan dilubangi Gitu Ya silahkan Dilihat aja Videonya Nah, kita Pas kan dulu nih Kita pas kan dulu Kita tandain gitu kan Jadi supaya Pas lah Jangan sampai dia Melenceng gitu kan Nah, untuk Sedikit review aja sih Gue sebenernya udah Pake juga Nah, biasanya dulu Gue pernah pake di Yamaha Aerox Itu berisik bunyi Jadi saat kita melewati Ya aspal yang Bergelombang Yang nggak rata Jalanan yang nggak rata Itu bunyi Derek-derek Itu saat gue Pake di Aerox Nah, akhirnya Gue copot lagi tuh Mudflap-nya Karena ya itu Berisik banget gitu kan Nah, di NMAX ini Ternyata tidak seperti Di Aerox yang berisik Nah, di NMAX ini Lumayan Nggak terlalu berisik Maksudnya tuh Nggak ada bunyi-bunyi Yang nggak jelas Kayak gitu Jadi Ya, lumayan rekomen lah Nah, disini juga Ada keluhan juga nih Saat kita lewatin Polisi tidur yang agak tinggi Dan posisi kita juga Agak kencang gitu kan Jalannya gitu Agak ada rasa Jegluk gitu Jadi memang Saat ada polisi tidur Baiknya jangan kencang-kencang tuh Karena shock depan Kayaknya agak bunyi Yang apa gitu Emang sih Gejalanya sih Berbeda-beda lah Dengan Aerox Aerox gue kan dulu Depan sama belakang tuh Jodok-jodok tuh Generasi pertama tuh Nah, gue pikir Apa nih sama kayak Aerox gue Cuman ternyata Ini berbeda Saat gue melewati Polisi tidur yang agak tinggi doang Dan agak kencang Baru dia agak Betak-mentok gitu kan Cuman Cuman ya Nggak terlalu Separa Aerox dulu gitu Kalau nggak terlalu kencang Juga nggak bunyi sih Dan untuk suspensinya ini Empuk Kan ada yang bilang nih Suspensi Yamaha Aero Eh, suspensi NMAX 2020 Katanya keras gitu kan Dan saat gue coba Ini Enak kok Nggak Nggak keras Karena ya itu Mungkin karena gue versi yang ABS kali ya Karena yang dikeluhkan tuh Rata-rata yang Non-ABS Jadi Jadi Ya untuk yang ABS ini Untuk shock depan dan belakangnya Ini empuk kok Enak Nah ya itu yang Ya pengalaman gue aja sih Jadi gue sharing disini Kalau yang non-ABS Kebetulan gue belum punya Jadi belum pernah pakai Tapi katanya sekeran Tapi untuk ABS ini Lumayan Jadi kalau mau beli Baiknya yang ABS aja Walaupun memang indiannya gila-gilaan sih Nah disini gue juga pasang Jalu Jalu Apa ya Jalu dibuat di Ban gitu kan Jalu asroda maksudnya Ya Supaya lebih keker lah ya Jadi gue menggunakan merek Fastbiker Karena itu dia merek fastbiker ini Bahannya CNC Bukan plastik Jadi Lebih kuat Lebih bagus juga sih Nah disitu Untuk harga jalu asroda ini Sekitar 150 ribu lah 100-200 Kalau yang Lumayan bagus Ada juga sih yang lebih murah Itu mah selera aja sih ya Nah disini gue pasang jalu asroda nya Dan gue juga Nah ini dia nih Lagi Ini abangnya lagi ngukur Supaya Apa Buat sparkboardnya Nah disini gue lagi masang juga Masang Buat gantungan barang Jadi kalau Belajar ke Alphamat Beli pecel lele Pecel layam Disini gantunginnya Ya ini mah Gantungan murah sih Paling berapa sih 20 ribu Orang ini juga Yang lama sih Cuman lumayan sih Karena Nmax Gak ada gantungannya Nah ini juga nih Baut sparkboard Biar lebih berwarna Yoi Biar lebih berwarna Biar lebih matching lah ya Oke Untuk harga Oh iya Untuk harga mood flapnya Yang punya NMO itu Itu harga 60 ribu Di bengkel ini Disitu sudah termasuk pasang Gitu Mungkin Tiap bengkel berbeda-beda Oke kan Jadi ya Mungkin kalau ada yang Beli di Tokopedia Atau Bukalapak Juga mungkin Beli lebih murah Karena online kan Tapi kan harus pasang sendiri Nah ini 60 ribu Sudah dibore Sudah dipasangin Gitu Oke ini sudah terpasang nih Untuk Ya untuk sparkboardnya Untuk sparkboardnya Sudah terpasang Jalu asroda juga Sudah terpasang Baut sparkboard yang warna merah Juga itu sudah terpasang Jadi terlihat lebih matching Nah ini juga cover CVT Juga sudah selesai Nah disini gue juga Garap Sekalian kemarin tuh Yang stop lamp Pake spot light gitu kan Yang harganya 50 ribu Itu juga lumayan mantep Hasilnya Oke Nah disini ini keren nih Gue juga pake nanti Gue pasang ini Cover caliper Nah caliper ini Nanti ya Dikoverin aja Pake punya NMAX Yang atau nggak punya Fiction juga bisa Gitu Jadi ya Buat nambah warna Iya kan Biar lebih Banyak aksesorisnya Orang nggak ya Nah itu sih Gampangannya modif tipis-tipis lah Walaupun baru Ya baru sehari Plat nomor gue belum dateng Udah gatel Pengen dimodif ya Seperti inilah jadinya Walaupun Nggak Ya nggak Nggak mainstream ya kan Nah ini Saat stop lamp Lagi di spot light Yang kemarin gue upload videonya Lumayan sih Udah banyak banget Videonya yang ditonton tuh Udah 30 ribu lebih Hampir 40 ribu Mantap sih Emang kalau NMAX Banyak banget yang nonton sih Keren-keren Thank you Oke Apalagi ya Itu aja sih Untuk gue juga pasang ini sih Apa Jalu Jalu Yang di Itu tuh Yang di Yang di Kenal pot Itu juga Pasang juga Yang biasa sih Yang nggak mahal Mahal banget sih Yang penting ada warna Aksesoris aja Nah oke Kalau ada yang kurang Mas Kroh komen di bawah Tambahin kira-kira nih Bagusnya diapain lagi sih Itu Nah ini posisi Posisi stop lamp Yang sudah di Scott light Jadi keren banget sih Walaupun Cuman 50 ribu Cuman hasilnya Bantap Oke ini gue juga Ini lagi Abangan lagi gue Suruh pasang Ini cover Kaliper Yori Oke ini hasilnya bro Lumayan mantap Walaupun ya Mau dipis-tipis Sparkbor kolong Sparkbor Mahmud flap lah Yang namanya ini Juga udah Jadi aman dari banjir Aman dari cipretan Maksudnya ini buat Naruh barang juga Sudah Terus juga ini Cover CVD vario Ternyata juga sudah masuk Buat nambah-nambah Oh iya di filter udara Juga ada model-model Kecil-kecil gitu Buat Pemanisnya aja sih Yori Oke Kalau ada yang mau ditanya Comment aja di bawah Nanti gue jawab Satu persatu Nah ini juga nih Pelindung Knalford Juga gue pasang Cuman model kecil-kecil gitu Sih gak 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 yang gede Nah ini dia Itu cover Kalipernya Seperti itu Hasilnya juga Ya lumayan lah Modif tipis-tipis Habis ini baru kita Cari modifikasi yang lain Tolong komen di bawah Kira-kira Harus diapain lagi nih motor Supaya Ya buat bahan konten ya Sama terakhir nih Gue pengen ganti visor Cuman gue gak tau Gue sih lah Gue udah seneng sama Visor sekbil karbu sih Model karbu tuh kayaknya bagus tuh Yang paling gue liat Elegan banget Nanti gue Order dulu deh Online Kayaknya tuh gak ada disini Soalnya Ini posisi stop lamp Yang Ya Posisi stop lamp Yang kemarin gue share videonya Nah ini posisi Dilihat aja videonya Oke mas bro Mungkin segitu aja Penjelasan singat gue Semoga bisa bermanfaat Buat yang mau modifikasi NMAX nya Jangan lupa komen Like subscribe nya Share juga boleh Biar yang lain juga Para tau Oke sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yung selamat menikmati